Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hadi Wijaya di channel WijayaCode Kali ini saya akan berbagi video tentang Gimana caranya untuk config DNS dan HTTP server di Cisco Packet Tracker Tapi sebelum itu Jangan lupa buat like, comment, and subscribe Langsung saja yang pertama kita bikin topologinya Kita butuh satu buah router Routernya yang ini 819HG Tempat kan di tengah Kemudian kita butuh Tiga switch Jenisnya 2 SIM dan 5024 switch Lalu kita butuh tiga klien Tiga klien PC ya Dan juga tiga server Dimana masing-masing server ini punya fungsi yang berbeda ya Yang sebelah sini kita jadikan sebagai DNS server Rename dulu supaya kita mudah mengingatnya Yang sebelah sini kita jadikan sebagai HTTP server Kita ambil contoh alamatnya plat.com ya Yang sebelah sini Langkah selanjutnya adalah hubungkan dengan auto connection Supaya lebih cepat Khusus untuk router ke switch Kita pilih yang ini Kita pilih fast ethernet 0 Jadi Kalau auto connection itu Masuknya ke gigabit nantinya Buka ke router Pilih tab config Pastikan Port statusnya on ya Ini sudah on Yang dua juga on Kita pilih gigabit internet Kita setting alamat IP nya 192.168.100.1 Kita ambil contoh plus C aja ya Port status jangan lupa di on Supaya gak lupa kita tulis not Alamat 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 truter ini dijadikan sebagai alamat default gateway Alamat gateway Kalau sudah memberikan IP di router Selanjutnya adalah DNS server Yang harus diberikan IP Yang harus diberikan IP Yang harus diberikan IP Config 192.168.100.72 Murut saja gak apa-apa Default gateway nya masuk in Alamat DNS servernya gak usah diisi Karena server ini dijadikan sebagai DNS server Isi juga gak masalah sebenarnya Tapi kosongin aja lah Kasih note lagi Ini Icon yang sebelah sini Tulis alamat Ini 4.168.11 Biar gak dipercaya masuknya Kalau sudah DNS server sudah diisi Alamat IP nya Kemudian giliran HTTP server Yang pet.com sama mock.com Ngurut saja gak apa-apa Desktop Nyal copy pas ya Nyal copy pas ya Nyal diganti saja Terakhirnya Nyal diganti Ini juga sama nih Default gateway nya Alamat IP server Yang tadi DNS server nya Kita masukin alamat IP DNS server yang tadi 192.100.2 Kurang lebih seperti ini Ini adalah alamat IP address Yang server Kalau yang ini subnet mask nya Ini default gateway Sama ini DNS server nya Nyal copy pas Jangan lupa Note lagi Biar gak lupa Tidak 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 Langkah selanjutnya Server yang sebelah sini Kita atur lagi Alamat IP nya Nyal copy pas aja deh Tinggal diganti Tinggal diganti Halaman yang terakhirnya Poin yang terakhirnya Poin yang terakhirnya In default gateway nya itu satu ya In server nya itu dua Oke Sudah Ini udah Ini udah Ini udah Kemudian Client nya Beliran client Client Tidak Tulis Lupa Kasih Note 192 166 166 166 166 166 166 166 166 176 177 199 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 Jangan lupa kasih note lagi Tinggal yang ini Oke kalau sudah di setting semua IP nya ini udah 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 jangan lupa lagi Lalu sudah semua seperti ini kita balik lagi ke http server kemudian service pastikan Https nya on-on-on semua dan file manager yang sebelah sini ini html nya enggak usah diopeng-openg pun sama dengan http server yang sebelah sini service on-on Oke kalau sudah kita setting DNS servernya masuk ke service DNS tadinya kan off nih tindahin ke on kemudian kita masukin alamatnya alamat websitenya adik adresnya adresnya itu alamat IP nya 103 192 168 100.3 kita tinggal klik Oke langkah selanjutnya masukkan lagi alamat server yang nok.com nok.com masukin IP nya 921 168 100 berapa tadi 244 Oke kalau sudah ini artinya udah record ya kita tinggal cek apakah nyambung atau belum atau kalau bisa diakses dari PC ini dari PC ini atau dari PC ini apakah bisa atau tidak tapi sebelum itu kita harus cek dulu ping connection nya dari sini ke sini nggak apa-apa deh ya karena ini kan dihubungkannya melalui router nih coba kita klik yang sebelah sini kemudian comment from kita panggil ping yang 106 di platform ya artinya dia merespon dan sudah berkoneksi dengan web loss nya juga lalu bisa kalau sudah begini kita langsung saja ke web browser web browser ini saya ngakus dari PC 0 ya kemudian ketikan alamat website ini web browser ya web browser ya web browser ya web browser ya oke berhasil ya keluar ini html dari server ngok.com adalah seperti ini kita klik coba back copyright oke kurang lebih seperti ini ini html dari sananya kalau misalkan pendirubah juga nanti bisa html server html coding nya digubah aja kita coba yang satunya lagi redfoot.com sama ya pertama oke kalau sudah begini artinya udah berhasil kita cobain lagi biar luas tadi kita nyobain dari PC 0 ya kita nyobain di PC2 alamat web browser kita ketikan head share oke berhasil keluar artinya konfi kita eh benar ya baik ya mungkin cukup segitu aja sih tutorial kali ini mohon maaf kalau misalkan banyak salah-salah kata saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh